Intro Halo selamat jumpa kembali pada podcast kelas kreatif InSpirit Saya Dhani Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau InSpirit Club Kolektif Learning Hub Kali ini saya ingin berbagi kembali tentang desain thinking Tentang what and why Karena saya diminta oleh Panitia Green Leadership Indonesia yang batch keempat Itu menjelaskan ulang tentang desain thinking Dalam kesempatan ini sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa Gagasan desain thinking untuk social development Itu memang bukan hal yang baru karena sudah menjadi percakapan sejak tahun 90an Bahkan pada pertengahan 2005 Ya sampai ke 2007 Itu ada satu gagasan yang kaitannya dengan One laptop per child Atau yang sering diberikan kode XO Itulah salah satu inisiatif dari Profesor Emeritus di MIT ya di Amerika Yang kemudian menjadi percakapan dunia karena mampu membuat komputer murah pada saat itu Ya jangan dibandingkan 20 tahun kemudian tetapi saat itu komputer masih sangat mahal Sehingga ide membuat setiap anak satu laptop itu menjadi sesuatu yang sangat keren pada saat itu Yang kedua di 2007-2009 itu ada empat mahasiswa dari Stanford University Jadi dari jurusan desain mereka mengembangkan satu desain yang kaitannya dengan bagaimana mengurangi kematian pada bayi yang baru dilahirkan Dengan menciptakan apa yang disebut dengan gagasan embrace infant warmer Jadi semacam penghangat bayi yang baru dilahirkan karena pada masa itu data tentang kematian bayi itu masih sangat tinggi Jadi itu dua fenomena bagaimana menggunakan desain thinking agar bisa menjawab problem-problem sosial Dan banyak sebenarnya ide-ide yang basisnya adalah desain thinking Pertanyaannya adalah apa yang membuat desain thinking menjadi sesuatu yang menarik dipelajari Nah berikut ini sebenarnya saya ingin mengeksplorasi tentang what and why-nya desain thinking Jadi desain thinking itu memang muncul sangat kuat ketika mulai ada semacam revolusi industri ya Jadi pada saat revolusi industri itu mulai profesi desainer itu menjadi sesuatu yang penting Terutama misalnya di produk-produk seperti mobil ya itu desain menjadi sesuatu yang fenomenal banget gitu Tetapi kata desain sebagai padanan kata merancang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan gambar-menggambar ya Ini kaitannya dengan bagaimana kita punya kemampuan merancang pada sebuah sistem yang ingin kita ubah Nah kalau kita belajar dari desain thinking itu sebenarnya adalah belajar dari keberhasilan mereka Bagaimana konsumen pada akhirnya memilih apa yang mereka beli tanpa sadar sesuai dengan desain yang mereka butuhkan gitu Jadi contohnya kalau di handphone ya kita bisa beli sebuah handphone dari harga yang di bawah 1 juta sampai yang mendekati angka 50 juta Pilihannya pada kita tetapi pada setiap segmen produk itu basisnya sebenarnya adalah desain thinking Desain thinking artinya bahwa diciptakan sesuai dengan konsumen yang akan membelinya gitu Karena konsumen itu ternyata macam-macam ya Ada yang memang hanya butuh ada HP saja Sehingga hanya bisa kirim SMS dan juga menerima suara saja Tapi ada juga yang mulai ada kebutuhan HP tapi baterainya harus bisa tahan 3 atau 5 hari gitu misalnya Kemudian ada yang mulai tertarik misalnya HP yang kameranya bagus Kemudian ada HP yang kekuatannya pada games Ada HP yang kekuatannya pada aplikasi-aplikasi bisnis Dan sekarang misalnya yang akan dipilih adalah HP yang sudah melekat aplikasi untuk artificial intelligence Baik untuk video, untuk foto, untuk audio, untuk teks dan sebagainya Jadi ketika kita membeli HP dengan harga yang mahal Harapannya sebenarnya adalah semua ini ada di HP itu Nah ini yang sebenarnya kemudian mulai difikirkan dalam social development Atau bagaimana kita memecahkan masalah-masalah sosial Seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, krisis iklim Ya dan juga kemiskinan Bagaimana kita menggunakan desain thinking dengan cara Dengan cara desain thinking kita bisa memecahkan masalah-masalah yang tidak terselesaikan Nah oleh karena itu kita belajar sedikit itu tentang Apa itu desain thinking dan mengapa desain thinking itu penting Kalau kita belajar dari desain thinking Sebenarnya yang dipertanyakan dalam desain thinking Itu adalah untuk mengkritik pendekatan yang disebut dengan Traditional problem solving Traditional problem solving itu dominan saat ini Mau itu ada di kampus, mau itu ada di pemerintahan Maupun yang ada di bisnis Nah prinsip dari traditional problem solving Kita fokus pada obyek problemnya Ya jadi disini kita membicarakan apa problem kesehatan Apa problem pendidikan Apa problem krisis iklim Dan kemudian di dalam traditional problem solving Kita mencoba mencari solusi atas problem-problem yang ditemukan Pada masalah-masalah yang ada di segala sektor Nah yang kedua ciri dari problem solving Cara berfikirnya sebenarnya adalah menyederhanakan masalahnya gitu Jadi masalah harus dibuat sederhana Sehingga bisa dicari solusinya Karena itu di dalam traditional problem solving Kompleksitas itu dihindari Kadang resiko juga dihindari Sehingga seolah-olah Sebuah masalah itu bisa dipotong keping-keping menjadi kecil Menjadi sederhana Dan masalah itu bisa dipecahkan karena menjadi sederhana Misalnya problemnya menjadi problem anggaran misalnya Kemudian problem ini problemnya sangat teknikal Atau problemnya adalah problem kelembagaan Di traditional problem solving Saya sering menyebutkannya Ini yang disebut sebagai expert bias Sebenarnya ini bias dari pakar gitu Mengapa demikian? Karena sistem pendidikan Khususnya pendidikan tinggi Itu diciptakan memang untuk memecahkan masalah-masalah seperti ini Jadi kadang disini Banyak problem itu yang menjadi Pemecah masalahnya adalah para expert gitu Dan itu bisa mereka ada di serata satu, serata dua, serata tiga Itu adalah bagian dari sistem dunia Untuk bisa membantu memecahkan masalah Implikasinya apa? Implikasinya adalah pada pendekatan tradisional ini Itu suara-suara publik Suara-suara masyarakat Kadang dianggap tidak ada Karena kita sudah bayar mahal expertnya kan Karena itu banyak sekali Di dalam pendekatan seperti ini Ada yang memang bisa memecahkan masalah Tapi juga banyak yang tidak bisa pada akhirnya memecahkan masalah Bahkan yang dianggap solusi pada masa lalu Itu menjadi problem saat ini Ya misalnya kalau kita ingin memecahkan Kemacetan lalu lintas Solusinya adalah menggunakan jalan tol misalnya Tetapi jalan tol sekarang juga sudah macet Jadi sebenarnya yang dulu dianggap solusi Itu akhirnya menjadi problem saat ini Dan itu selalu berulang Nah itu pendekatan tradisional problem solving Basisnya sebenarnya pada expert bias Di bagian yang kedua Itu kita menyebutkannya adalah top down problem solving Ini yang juga dilawan oleh desain thinking Top down problem solving Itu basisnya adalah Saya sering menyebutkannya sebagai government bias Nah government bias itu esensinya adalah Karena pemerintah bisa membayar expert Pemerintah juga banyak teknokrasinya Teknokratnya Kemudian mereka juga punya anggaran Kemudian mereka harus menurunkan anggaran itu menjadi kegiatan Maka sebenarnya pada pendekatan top down Pemerintah sendiri yang menemukan masalah Kemudian pemerintah sendiri yang Kemudian melahirkan solusinya Karena itu bagian dari Semacam secara politik ya Kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan problem Sehingga fokus mereka adalah pada fokus Terus kementerian atau kelembagaan-kelembagaan pemerintah Itu diminta untuk memecahkan Masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap sektor kehidupan Itu mulai dari ekonomi, perumahan rakyat, transportasi, energi, dan sebagainya Itu harus dipecahkan oleh anggaran yang ada di pemerintah Karena ini urusannya dengan anggaran Itu hubungannya dengan kontrol Karena hubungannya dengan kontrol Maka sebenarnya disini Pendekatan top down itu sangat-sangat Rijik dan kaku Dan pada akhirnya sebenarnya Apa yang disebut dengan problem solving yang sifatnya top down Juga tidak bisa memecahkan masalah Lagi-lagi Kemudian masalah itu berulang dari tahun ke tahun Dan kalau kita ngobrol ya dengan para pejabat Mereka sendiri juga frustrasi Karena saya perasaan sudah memecahkan masalah ini Kenapa masalah ini muncul kembali, muncul kembali, muncul kembali Ini yang disebut dengan top down problem solving Nah yang ketiga Itu kaitannya dengan market based problem solving Jadi di sektor bisnis pun Kenapa mereka membuat perusahaan-perusahaan Karena mereka merasa mereka expert Mereka punya vision Mereka punya kemampuan Mereka punya uang Kemudian menciptakan sesuatu Yang diharapkan sebenarnya bisa Memecahkan masalah Yang dihadapi oleh manusia di dunia ini Jadi mereka menciptakan laptop Menciptakan misalnya headset Menciptakan sepeda Mobil dan sebagainya Adalah dalam konsep mereka Bagaimana mereka bisa membantu manusia Untuk lebih produktif di dalam kerja Tapi juga bisa bahagia Yaitu dengan menciptakan games misalnya Di rumah dan sebagainya Jadi wilayah kerja dan wilayah play Itu dianggap sebagai ruang inovasi Untuk membantu manusia itu Mencapai kebahagiaannya Tapi apa yang terjadi Kalau kita lihat Misalnya berapa kali Anda beli HP Berulang-ulang Karena kemudian HP yang dulu Dianggap sudah bisa memacahkan masalahnya Itu kemudian ada HP baru Yang kemudian sebenarnya Meskipun tidak ada perkembangan teknologi yang signifikan Kita tetap beli Mengapa demikian? Karena sebenarnya kita menjadi Yang sangat adiktif pada teknologi misalnya Sehingga inilah yang bahasa Sundanya itu Digeber supaya bisa untung selalu gitu Karena mereka harus tumbuhkan organisasi itu Sehingga setiap tahun Kita melihat di produk elektronik Atau transportasi seperti mobil Setiap tahun pasti ada desain baru Dan itulah yang sering disebut Bagaimana sebenarnya desain Dan kapitalisme itu melakukan selingkuh gitu Karena selingkuh sehingga kita kadang Tidak bisa membedakan lagi Apakah kita memang benar-benar butuh Dengan teknologi itu Jadi kadang teknologi itu Diciptakan Untuk kita yang tadinya tidak butuh Menjadi butuh Atau menjadi ingin Jadi mereka mengkonversi ya Melalui marketing Dari bukan kebutuhan itu Menjadi keinginan Sehingga kita bisa saja Beli teknologi yang mahal Walaupun sebenarnya kita tidak membutuhkannya Karena kita Sudah ada di dalam perangkat Perangkap marketingnya mereka Bahkan sudah menjadi evangelisnya Karena tanpa sadar Kita menjadi pemasar dari produk-produk itu Ketika ditanya oleh kawan-kawan kita Sendiri Nah pendekatan problem ini Kadang juga sama Akhirnya Bahwa banyak masalah Sebenarnya tidak juga bisa Dipecahkan oleh pendekatan pasar Seperti ini Walaupun kita Ya menjadi korbannya Ya Sedalam Beberapa hal Memang mereka membatu Misalnya sekarang Kalau kita menggunakan Mau pesan makan Itu bagian dari Desain thinking mereka Membuat gojek Go food Dan sebagainya Ada grab Ya dan Dan itu semua adalah Bagian dari Bagaimana mereka membaca Kebutuhan kita Kemudian dibuat Rancangannya Menjadi sebuah Bisnis yang luar biasa Nah Disini Esensinya lagi-lagi Kadang juga Tidak terjadi Kaitannya dengan Problem real Yang dihadapi oleh Masyarakat Karena Problemnya sendiri itu Didefinisikan oleh Pasar Karena itu Kalau kita kemudian Mulai berpikir Lantas Desain thinking Bagaimana dong Nah disinilah Yang saya sebutkan Bahwa Gagasannya adalah Bagaimana Ada social Based Desain thinking Jadi Social innovation Yang basisnya adalah Desain thinking Nah saya dengan Kawan-kawan Sebenarnya sudah melakukan Ini Mungkin ya sekitar 10 tahunan terakhir ini ya Sehingga Mempernalkan Desain thinking Mulai dari Gagasan Pencerah Nusantara Kemudian Bertransformasi Jadi Nusantraset Ada juga Pada waktu Covid kita Membuat Konsep berjarak Bersama Jaga keluarga kita Untuk menjaga Perempuan dan anak Pada masa Awal-awal Covid Ada juga Kami itu Membuat Indonesian Development Forum Sebagai co-creation Dengan Bapenas Dan Knowledge Sektor Inisiatif Yang kemudian Akhirnya menjadi Bagian perencanaannya Pemerintah Kita juga Pernah membuat Banyak Inovatif ya Misalnya Seperti Perintis Kemudian Kita juga Membuat Pandu inklusi Nusantara Pintar Bagaimana Orang menjadi Relawan untuk Kelompok-kelompok Marjinal Dan Ini semua adalah Bagian dari Bagaimana kita Menerapkan Social-based Desain thinking Nah itu yang Sering Menjadi Alat Bantu Kalau Kita ingin Menciptakan Banyak Inovasi Sosial Untuk Memecahkan Masalah-masalah Yang ada Di Lingkungan Kita Nah Apa yang Menjadi Ciri Dari Desain thinking Dan itu Menarik Perhatian Saya Adalah Yang pertama Empati Ada proses Berempati Yang sangat Dalam Di Desain thinking Karena kita Harus Menemukan Akar Masalah Yang kemudian Menjadi Masalah Yang betul-betul Dalam Dan itu Yang bisa Dipecahkan Oleh Para Kolaborator Desain thinking Nah dengan Para kolaborator Ini Kita bisa Bisa Menemukan Masalah yang Biasanya Ini masalah Sampah Karena kotor Kita harus Selesaikan Masalah Sampah Belum Tentu Masalahnya Ada di Sampah Jangan-jangan Masalahnya Ada di Rumah Perumah Bagaimana Memilah Sampah Itu menjadi Problematik Yang Yang Dalam Tetapi Jangan-jangan Bukan juga Itu Problemnya Problemnya Jangan-jangan Adalah Karena kita Pada saat Membeli Produk Apapun Itu tidak Menyadari Bahwa produk Itu akan Menghasilkan Sampah Jadi Kadang Kalau kita Di rumah Itu kaget Sendiri Ketika Beli Makanan Atau Beli Mok Beli Baju Dan sebagainya Tiba-tiba Beli Satu Baju Tapi Sampahnya Itu Banyak Karena itu Kemudian Kita Harusnya Dimana Level Inovasinya Pada 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 Kita Melihat Ada Banyak Level Masalah Yang Kita Hadapi Di Dalam Upaya Memecahkan Masalah Jadi Esensinya Itu adalah Berempati Bagaimana Kita melihat Masalah itu Dari Sisi Orang Yang Mereka Keseharian Kematangan Ini Itu Berangkat Dari Proses-proses Dialog Dengan Banyak Orang Untuk Apa Proses Kolaborasi Ini Menjadi Penting Karena Proses Kolaborasi Bisa Berawal Dari Proses Empati Tadi Tetapi Juga Membantu Pada Mendefine Problem Yang Benar-benar Kita Ingin Jawab Nah Ini Dengan Banyak Orang Maka Kita Bisa Menemukan Akar Masalahnya Lebih Dalam Dan Lebih Signifikan Untuk Dijawab Dibandingkan Kita Menjawab Masalah-masalah Yang Sebenarnya Masih Di Permukaan Yang Belum Tentu Bisa Memecahkan Masalah Itu Secara Sustainable Nah Yang Ketiga Itu Yang Sebut Dengan Eksperimentasi Ini Keunikanya Eksperimentasi Nah Eksperimentasi Ini Itu Sebenarnya Diambil Dari Sistem Thinking Atau Dari Ecosystem Based Thinking Karena Di Alam Sebenarnya Secara Biologi Semua Makhluk Hidup Itu Survival Karena Mereka Melakukan Eksperimentasi Jadi Untuk Melahirkan Satu Satu Keturunan Itu Tidak Bisa Sekali Jadi Di Alam Sana Di Alam Kita Ini Bisa Berulang Ulang Sampai Akhirnya Menemukan Keturunan Yang Cocok Untuk Bisa Survive Di Kehidupan Saat Ini Nah Contohnya Sendiri Alam Ini Mempersiapkan Supaya Manusia Bisa Hidup Itu Butuh 11 Milyar Tahun Itu Yang Disiapkan Supaya Manusia Bisa Hidup Ada Air Ada Tumbuhan Ada Makanan Dan Semakin Itu Disiapkan Oleh Alam Untuk Bisa Ya kita Itu hidup Perkara Perkara Bahwa 200 Ribu Tahun Kemudian Kita Merusaknya Itu Saya Tidak Ngerti Kenapa Manusia Pada Akhirnya Menjadi Perusak Alam Yang Alam Sendiri Mempersiapkan Milyaran Tahun Untuk Bisa Kita Hidup Di Muka Bumi Ini Nah Kemudian Yang Yang Terakhir Adalah Yang Keunikan Dari Desain Thinking Itu Ada Tahapan Visualisasi Visualisasi Ini Menjadi Penting Karena Ada Juga Kata-kata Yang Menarik Jadi Visualisasi Itu Bahwa Images Itu Inspire Action Jadi Disini Visual Adalah Alat Bantu Untuk Memastikan Ide-ide Sosial Kita Itu Bisa Masuk Di Dalam Imajinasinya Kelompok-kelompok Sasaran Kita Jadi Contohnya Kalau kita Sudah Bersepakat Pada Sebuah Sebuah Inisiatif Ya Inisiatif Itu Harus Digambar Ada Prototipnya Yang Bisa Dilihat Bisa Dipegang Dan Sebagainya Sehingga Orang Yang Akan Melakukannya Bisa Mengkritik Dan Juga Bisa Memperbaiki Desain-desain Awal Yang Biasanya Pasti Salah Karena Itulah Di Dalam Desain Thinking Salah Satu Kuncinya Adalah Harus Berani Melakukan Kesalahan Saya ulangi Harus Berani Melakukan Kesalahan Yang Keren Jadi Bukan Salah Karena Malas Salah Karena Kita Sudah Berfikir Super Keren Baru Salah Dan Biasanya Di dalam Proses Desain Thinking Kita Diminta Untuk Menjadi Pembelajar Yang Cepat Ketika Salah Kita Langsung Belajar Belajar Menemukan Solusi Yang Lain Jadi Tidak Akan Pernah Berhenti Eksperimentasi Kemudian Visualisasi Nah Dengan Cara Ini Di Bagian Akhir Sebenarnya Dalam Desain Thinking Mengajarkan Kita Kalau Kita Belajar Dari Simon Sinek Itu Bahwa Kita Memperjelas Why Dulu Why Problemnya Itu Harus Diulang Ulang Why 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 Bisa Extreme Why 9x Why Untuk Menemukan Apa Yang Sebenarnya Masalah Sebenarnya Jadi Tidak Boleh Puas Dengan Masalah Yang Baru Ditemukan Dari Awal Janjangan Itu Bukan Masalah Jadi Ada Kejelasan Why Why Itu Juga Berangkat Kediri Sendiri Kenapa Kita Mau Melakukan Kenapa Kita Ingin Membecahkan Masalah Itu Juga Harus Dicari Jadi Harus Start With Why Tapi Juga Find Your Why Karena Itulah Yang Akan Menular Itulah Yang Akan Membangkitkan Orang Membeli Atau Mendukung Ide Ide Perubahan Kita Nah Yang Kedua Kalau Why Ketemu Maka Yang Kedua Adalah Melakukan Disiplin Pada How Ya Kalau Misalnya Kawan-kawan Menggunakan Digital Sebagai How Maka Kita Harus Disiplin Menggunakan How Ini Mulai Mempelajarin Secara Otodidak Dan Sebagainya Sehingga Kita Tahu Bagaimana Memanfaatkan Ya Digital Bagian Dari Cara Kita Menjawab Why Nah Kalau Why And How Sudah Maka Sebenarnya Yang ditunggu-tunggu Adalah What Apa Nah Kalau What Itu Mau Apa Itu Disitu Harus Konsisten Ya Sebagai Contoh Sebenarnya Konsisten Membuat Podcast Mau Ada Yang Nonton Atau Nggak Itu Bagian Dari How Saya Untuk Menyampaikan Bahwa Dalam Dunia Sekarang Memproduksi Podcast Itu Bagian Dari Cara Untuk Sharing Pengetahuan Sehingga Saya harus Konsisten Saya Saya Sekarang Punya Ya 180-an Episode Di Youtube Kalau Plus Yang Lain Bisa Sampai 300-an Tapi Juga Saya Punya Di Spotify Itu Sudah Angka 300-an Jadi Tanpa Sadar Saya Punya 600 Episode Yang Sharing Beginian Mau Didengar Mau Nggak Nggak Ada Apa-apa Mau Setuju Tidak Setuju Tidak Apa-apa Karena Ini Bagian Dari Konsistensi Nah Itu Yang Saya Sampaikan Dalam Konteks What And Why Desain Thinking Nah Disinilah Yang Ingin Saya Berbagi Di Kelas Kreatif Pada Akhirnya Adalah Bagaimana Kita Mencoba Mengimplementasikan Desain Thinking Dengan Tahapan Yang Klasik Mulai Dengan Berempati Untuk Menemukan Akar Masalahnya Kemudian Yang Kedua Ketika Kita Menemukan Banyak Sekali Apa Data-data Dari Kelompok-kelompok Untuk Bisa Apa yang Sebenarnya Menjadi Masalahnya Baru Kita Mendefine Masalahnya Ya Disini Lagi-lagi Harus Mendefine Masalah Secara Inovatif Bukan Mengulang-ulang Masalah Yang Sudah Ada Mendefinisianya Nah Baru Yang ketiga Sebenarnya Melakukan Ideasi Ini Berpikir Kreatif Kreatif Habis-habisan Berpikir Sebanyak mungkin Solusi yang bisa kita Lahirkan Nah baru kita Membuat prototype Yang memilih Solusi yang paling pas Dengan Konteks kita Masing-masing Nah kemudian Baru dilakukan Testing Nah di testing Jangan berhadap Sekali testing Langsung berhasil Justru harus berharap Salah dulu Dengan cara itu Kita bisa Memperbaiki Desain Yang dilakukan Secara Kolaboratif Sesuai dengan Apa yang dibutuhkan Oleh Masyarakat Saya pernah juga Melakukan Membuat aplikasi Itu Setiap Kala desa Ya berubah lagi Aplikasinya Ya sampai Hari ini pun Aplikasinya Masih selalu Diperbaiki oleh Tim Kalau Ya namanya Sigap Aksi Warga Untuk Perubahan Sekarang Udah Tau Generasi Berapa Tapi esensinya Ya selalu Melakukan Pembaruan Itu saja Kelas kreatif Kali ini Sampai Jumpa Pada Kelas kreatif Berikutnya